Halo teman-teman kembali lagi di channel zero kereta kali ini saya akan masih membahas mengenai pelayanan pesawat blog dan persinyalan tipe Siemens ini ya ada request dari teman-teman untuk menjelaskan tentang pelayanan persinyalan ketika melayani persilangan oke kali ini saya akan membahas menjelaskan mengenai persilangan untuk skenario KA 2782 KA Barang ya dengan relasi Magelang Jogja sesuai GPK akan bersilang resmi dengan KA 1001 di stasiun Melati nah ini kita masih menggunakan layout stasiun Melati ya di antara stasiun Kutu dan stasiun Beran yang pertama ini adalah skenario ketika KA 2782 datang di stasiun melati dari arah Beran yang pertama PPKA stasiun Beran itu akan meminta blok aman ke stasiun Melati ya yang ditunjukkan dengan berbunyinya lonceng panggil dan kemudian pelat nama stasiun Beran akan turun kemudian jika PPKA stasiun Melati jika kita tidak keberatan memberikan blok aman kepada stasiun Beran maka PPKA segera menekan kenok tekan tingkapan jalur tunggal jalur tunggal Beran yang kemudian diikuti dengan perubahnya tingkapan jalur tunggal Beran menjadi putih kemudian jika KA 2782 itu sudah lepas stasiun Beran maka stasiun Beran akan memberikan warta bahwa KA sudah lepas yang ditunjukkan dengan tingkapan tingkapan lewat di beran akan berubah menjadi putih tingkapan lewat di beran menjadi putih kemudian tingkapan jalur tunggal yang tadinya putih berubah menjadi merah nah setelah itu PPKA stasiun Melati segala melayani persinyalan dan wesel ya kita layani dulu persinyalannya dari beran ke jalur 2 lajur nomor 7 kedudukan tidak biasa wesel nomor 1 dibalik lajur nomor 8 kedudukan tidak biasa wesel nomor 2 dibalik krek sinyal masuk A ke jalur 2 dibalik lajur nomor 14 bebas krek sinyal muka dibalik setelah memastikan semua persinyalan dan wesel pada kedudukan yang benar kemudian PPKA menunggu kedatangan KA dengan memperlihatkan semboyan 1 nah ketika KA itu sudah datang maka KA akan mengejak kontak rel yang berada di ujung wesel yang diikuti dengan berubahnya kontak rel yang tadinya warnanya merah menjadi warna putih ini tandanya kereta sudah datang terima kasih 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 kemudian setelah PPKA memastikan KA masuk di stasiun dan berhenti dengan sempurna lengkap dengan semboyan 21 yang sudah melewati semboyan 18 batas ruang bebas kemudian PPKA segera menurunkan persinyalan dan whistle menjadi kedudukan biasa kita normalkan prosedurnya terbalik dari yang tadi, jadi menurunkan sinyal muka dulu kemudian sinyal masuk baru whistle setelah persinyalan dan whistle sudah pada kedudukan biasa, PPKA segera memberi warta kepada stasiun beran bahwa KA nya sudah masuk dengan menekan knop tekan tingkapan lewat di beran yang ini diikuti dengan tingkapan lewat di beran yang menjadi merah dan kontak rel juga ikut berubah menjadi merah nah, jadi semuanya sudah merah artinya blok antara stasiun melati keberan atau sebaliknya itu dalam kondisi normal tidak ada KA nah, kemudian menunggu KA 1001 datang untuk bersilang berjalan langsung sebelumnya PPKA stasiun kutu akan meminta blok aman ke stasiun melati yang ditunjukkan dengan lonceng panggil yang berbunyi kemudian jika PPKA stasiun melati tidak keberatan memberikan blok aman maka PPKA segera menekan knop tekan tingkapan jalur tunggal kutu jalur tunggal kutu diikuti dengan berubahnya tingkapan jalur tunggal kutu menjadi warna putih kemudian karena KA 1001 itu kan akan berjalan langsung akan bersilang dengan KA 2782 berjalan langsung maka PPKA stasiun melati segera meminta blok aman kepada stasiun beran dengan menekan knop panggil knop panggil kemudian PPKA stasiun beran jika tidak keberatan memberi blok aman maka tingkapan blok keberan akan menjadi putih blok keberan berubah menjadi putih kemudian menunggu KA lepas stasiun kutu nah jika KA 1001 sudah lepas stasiun kutu maka stasiun kutu akan memberikan warta yang ditunjukkan dengan tingkapan lewat di kutu tingkapan lewat di kutu akan berubah menjadi putih dan tingkapan jalur tunggal kutu yang tadinya putih akan menjadi merah selanjutnya PPKA melatih kita ya segera melayani persinyalan dan wesel dengan kedudukan yang benar dari kutu langsung keberan lajur nomor 7 kedudukan biasa lajur nomor 8 kedudukan biasa krek sinyal keluar C dibalik krek sinyal masuk B ke jalur 1 dibalik lajur nomor 1 bebas setelah memastikan semua persinyalan dan wesel pada posisi yang benar PPKA menunggu kedatangan KA dengan memperlihatkan semboyan 1 nah ketika KA datang sama ya akan menjak kontak rel di ujung wesel yang diikuti dengan berubahnya kontak rel yang tadinya merah menjadi warna putih lagi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kita kembalikan ke kedudukan biasa Prosedurnya terbalik dari pelayanan tadi Jadi menurunkan sinyal muka dulu Kemudian sinyal masuk Kemudian sinyal keluar Baru krek sinyal Setelah semua persinyal dan wesel Wadah kedudukan biasa PPKA sekarang memberi warta Bahwa KA sudah lepas Stasiun Melati Ke stasiun Beran Dengan menekan Kenop tekan tingkapan Blok keberan Nah jika Menekan kenop tekan tingkapan Blok keberan ini otomatis Kenop tekan tingkapan jalur tunggal ini Itu juga ikut tertekan Karena itu otomatis Diikuti dengan Berubahnya tingkapan blok keberan Yang menjadi merah Kemudian Tingkapan jalur tunggal beran Itu akan menjadi putih Kemudian PPKA memberi warta juga Kepada stasiun kutu Bahwa KA sudah masuk Stasiun Melati Dengan menekan kenop Tekan tingkapan lewat di kutu Yang diikuti Dengan perubahnya tingkapan lewat di beran Yang menjadi merah Dan kontak rel juga Akan menjadi merah Nah sambil menunggu stasiun beran Memberikan warta Bahwa KA 1001 sudah masuk Stasiun beran PPKA stasiun Melati segera minta Blok aman ke stasiun kutu Untuk segera memberangkatkan KA 2782 Dengan menekan Kenop panggil Untuk stasiun kutu Nah jika stasiun kutu Tidak keberatan memberikan blok aman Maka tingkapan blok ke kutu Akan menjadi Putih Tingkapan blok ke kutu Akan menjadi putih Kemudian PPKA Segera melayani Persinyalan dan Weasel pada kedudukan yang benar Kutu dari Jalur 2 Lajur nomor 7 Kedudukan tidak biasa Weasel nomor 1 dibalik Kemudian Krek sinyal keluar D dibalik Sinyal keluar Dilayani Nah setelah persinyalan Dan Weasel Sudah pada kedudukan yang benar PPKA Segera memberikan Sembuyan 40 Kepada masinis Setelah itu Memastikan KA berangkat Dengan aman Lengkap dengan Sembuyan 21 Dan sudah melewati Weasel paling Ujung Atau paling jauh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Kemudian setelah Memastikan KA berangkat PPKA Segera mengembalikan Kedudukan sinyal dan Weasel Menjadi kedudukan biasa Oke kita Normalkan Kembali Persinyalan dan Weasel Prosedurnya Terbalik ya Sinyal keluar Terlebih dahulu Dikembalikan Keraksinya keluar Kemudian Weasel Setelah itu PPKA Memberikan warta Kepada Stasiun Kutu Bahwa KA 2782 Sudah lepas Stasiun Melati Dengan menekan Kenop tekan Tingkapan blok kekutu Tingkapan blok kekutu Ini ditekan Otomatis Kenop tekan Tingkapan jalur tunggal kutu Juga akan tertekan Diikuti dengan Tingkapan blok kekutu Yang berubah Menjadi warna merah Dan tingkapan jalur tunggal kutu Menjadi putih Setelah KA 1001 Dimasuk Stasiun Beran Kemudian Stasiun Beran Memberi warta Yang ditunjukkan Dengan berubahnya Tingkapan jalur beran Tingkapan jalur beran Jalur tunggal beran Tingkapan jalur tunggal beran Menjadi warna merah Kemudian Tidak berselang lama Stasiun kutu Juga memberi warta Bahwa KA 2782 Itu Sudah masuk Stasiun kutu Yang ditunjukkan Dengan berubahnya Tingkapan jalur tunggal kutu Yang menjadi merah Nah ini semuanya sudah merah Berarti Artinya Blok Antara stasiun Melati dan kutu Atau sebaliknya Itu pada Kondisi normal Dan Blok antara Stasiun Melati dan Beran Atau sebaliknya Itu pada Kondisi normal Tidak ada kereta Ya mungkin Itu yang bisa saya jelaskan Mengenai Pelayanan pesawat blok Dan persinyalan Mekanik tipe simen Pada saat Pelayani Persilangan KA Kurang lebihnya seperti itu Kalau ada Kurang-kurangnya Mungkin ada Bapak-bapak PPKA Yang melihat Atau menyaksikan video saya Ada yang salah Atau ada yang kurang Bisa ditambahkan Kurang lebihnya Saya mohon maaf Terima kasih telah menonton Video saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton